gue bingung maksudnya gue bingung ya gue bingungnya kan ya udah lah ya kalau misalnya kita mau kita mau bales-balesan ya udah gitu bales-balesan ngomong aja apa adanya gitu kalau gue usah panas tapi kenapa lu sampai ngebawa-bawa body shaming ya buset ya sampai gue mati muda atau segala macem sampai gue bangkrut sampai hidung gue mirung dagu gue miring rambut gue tipis terus sampai dada rata dibawa-bawa terus sampai apa lagi ya karena dia bilang oh iya lu nyampe nggak umurnya nanti lu bisa nggak seumur seumur gue denger tuh pas dia bilang nanti lu bisa nggak seumur gue secantik gue badannya seaduhai gue gue langsung ucap astagfirullahaladzim jangan sampai ya Tuhan gue langsung berdoa dengan kusyuk sumpah demi apapun nih gue bro jangan sampai ya Tuhan jangan sampai gue mau empat lima kayak begitu jangan suami TNI ketidak bodo amat apa urusan emang lakini Hai gak kagak 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 nyesel tuh lakini bininya modelan begitu TNI awas ntar kena masalah apa-apa tuh bini-bininya begitu agak-agak getmus getmus getlos getlos terhilang kena darah betadin dia udah artis seniornya memang saking seniornya orang bisa disepadankan sama artefak lu tahu kagak artefak apaan enggak enggak saking seniornya dia bilang tahun 94 gua ada TV apa enggak ya ampun deh gua punya TV sumpah demi apapun tahun 94 gua punya TV cuman masalahnya pas gua gua tahun 94 itu gua masih balita gua masih balita belum seumur dia eh tapi jangan gua curiga eh kita kita telah ah nih kita telah ah secara matematis sistemai sih Udah bawel amat sini anak diam-diam dulu eh kita bahas secara sistematis ya dia bilang tahun 94 dia udah jadi artis gua punya TV apakah kagak nih katanya gua punya TV apakah kagak karena tahun 94 dia udah seliwaran di TV lah tapi kan dia tahun umur 45 nih dia tahun 78 berarti tahun 94 itu dia umur berapa ya say 16 tahun 16 tahun udah jadi artis gitu udah kalau belum nonton dia film gua Doraemon masih 16 tahun dia gitu ya jadinya ya udah masuk TV masa tapi gua tanya emak gua juga gak garing tahu dia ini ha 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 Hai siapa namanya ya lu cari aja yang di kotak tisu mami 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 eh ilah eh gue iya ilah metong nih TV ini gua coba live bareng Yubrik kagak mau ah jangan jangan udah jangan live bareng Yubrik nanti ketempelan katanya main film sama Nikardila lah gua juga cuman taunya Nikardila cuman nyanyi Nikardila main film aja gua gak tau emang Nikardila main film apa gua tanya Nikardila penyanyi iya dia mau dia mau-mauan apa tadi katanya mau apa moleh bareng Nenek Yubrik jangan nakut ketempelan orang belum belum hafal ayat yasin eh ayat yasin Astaghfirullahaladzim ayat kursi ayat kursi ku juga jadi ayat yasin Astaghfirullahaladzim ya elah lu orang sih dari tadi bilang surat yasin surat yasin surat yasin ini kan gue jadi salah sebut dah tuh ah 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 dosa deh gua bukan suraya kursi apalah bawa amat anak gue deh ya thank you ayo lowil boy udah capek capek udah gue belum lahir tahun 94 nah makanya dia kecepatan lahirnya cuman kok pertanyaan gue pertanyaan gue itu main filmnya sama Almarhum Asraf berarti kan itu udah berapa tahun lalu kenapa baru jadi sekarang ya gak cabut dulu nanti mau gak dicamput sama Nenek Yubrik aja giginya sama Nenek Yubrik sama Nenek Yubrik filmnya daun ulang jadi kagak ada asrafnya maksudnya gitu gimana sih maksudnya filmnya bagaimana Nenek Yubrik maksudnya gimana jadi Nenek Yubrik bukan dentes Nenek Yubrik itu itu perigigi nah perigigi gak tuh sekarang hmm ah waktu nyapi yang kapan nunggu bentar lagi bentar lagi itu kapan tunggu nih lagi ngobrol dulu bawah apa dari tadi nanya mulu ya tapi kapan ah 2-2 months 2-2 months bawah banget tadi ngomong di gebu di bub di ini lagi ah iya di situ dulu lagi ngobrol dulu kan lupa tuh jadinya jadi get lose get lose get lose get lose jadi link 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 tapi tadi ngomong apa oi jadi maksudnya daun ulang bagaimana jadi sebenarnya kagak-kagak syuting barengan gitu jadi sebenarnya udah ada terus dia cuman jadi setan yang lewat-lewat gitu bagaimana sih bagaimana nih kenapa lama bener judul film itu setan munapik jadi gue udah tadi kepikiran kan ya bang coba-coba dateng lah ke Brunei kalau misalnya kamu gak miskin kalau kamu ada duit tapi pasti kamu gak ada duit ya ke Brunei atau ke Malaysia gitu ibu ih gue kagak ada duit gue kok gak mau kesalahan mending gue mau pulang makan aja nasi nasi apa nasi lemak daripada nonton film mending gue makan nasi lemak terus namanya dia bilang judul filmnya adalah setan munapik nah ya gue langsung kepikiran pasti dia setannya mirip soalnya ciri-cirinya gitu jadi dia kegak usah acting lagi ngerti kegak question are you are you jadi dia kagak usah acting udah ini bawal amat anak gue dah dari tadi mulai susah ya ngobrolnya kepotong-potong when I have a question kan nenek munapik nenek munapik mami are you answering the question kan nenek munapik gak gue tau yang mana lagi nih bahwa udah ada dua live-nya dinanya mulu lagi judulnya setan munapik nah ini nenek munapik jadi kan cocok gitu sinkron ya kagak usah acting lagi jadi memang udah sesuai karakter karakter dari castnya gitu jadi kan bisa menyiwai gitu eh veteran bener ternyata filmnya sama almarhum asraf terus gue iseng dong tadi di live-nya veteran gue bilang gue bilang gini bro oh pantesan lama baru selesai filmnya ternyata mungkin nenek ubris syutingnya di beda alam gitu gue bilang begitu terus ya netizen pernah ketawa gitu ya bro terus gue ngomong lagi oh ini lama filmnya ngeditnya susah ya ngilangin nenek ubris ha 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 Terima kasih.